Hai nah ini Apoil dengan ekonokat langsung di peter jalan klik lanjutkan paper atau untuk printing ternyata gagal kayaknya licin ya Apoilnya agak licin susah dijepitnya kita buat desain lebih panjang kira-kira 5 cm dari ukuran A4 kita untuk menambah kerasnya bisa kalian bisa bikin dua senti tiga senti yang penting kertas bisa di awalnya ini hanya saya tidak disini Hai ini aja dulu ini printing pertama setelah roller bagian depannya dicopot ke settingan sabit kartun cuman media papernya kan tadi saya tambah ya 297 berarti 30 kurang lebih 350 untuk total panjangnya ini kita buat eh apanya mock-up bukan mock-up apa alat bantunya jigs atau alat bantunya oke kan panjangnya tadi saya tambahin lima senti ya garis dulu lima senti saya kira-kira kacis fair setengah senti atau lima mili untuk ke lemnya jadi total lima setengah senti ini saya potong garis ini saya gunakan keras kromo biasa tiker kromo kalau yang ini hanya setengah senti saja ini saya sambung dengan bagian yang tadi bagian depannya jadi total ini A4 plus 5 senti nah cuman ada ada jarak sekitar setengah senti atau lima milimeter ini untuk menempelkan ujung dari poin ini buru percobaan bisa gagal bisa tidak karena kalau tidak menggunakan alat bantunya licin ya tidak bisa diprint ini sudah papernya menghadapkan ke atas untuk bagian area yang diprintnya yang ada kotinya ini ini kan rollernya masih megang ya yang berdepan sekarang masih megang coba kita lihat nanti bagian depannya coba kita lihat nanti bagian depannya nah itu agak bergeser tuh mungkin saya terlalu banyak yang saya lepas ya roller bagian depan nanti saya akan pasang lagi coba oke saya lepas dulu dari jignya ini bagian ujung-ujung tadi yang bagian terakhir agak ngangkap tadi sekarang gak ada yang menjepit oke saya potong dulu ujungnya kemudian saya taburkan powdernya bubuk sebuah ditukang oke campur semua merata ya siapkan ininya rausnya kita press 5 detik 185 oke sudah nah kalau menggunakan Apoil lebih gampang ya lebih mudah untuk memposisikan karena gambarnya terlihat dengan baik oke kalau sudah pas kita taruh kemudian kita press 185 derajat selamat 35 detik kemudian lepas saat benar-benar dingin nah lepas warnanya bening ini lepas warnanya bening oke kira-kira hasil seperti ini silahkan dicoba jangan lupa like and subscribe lupa bantuan kalau lupa lupa